Intro Ada The Batman, RRR, Ganggu by Katiwadi, lalu The Blackphone, terus Top Gun Maverick, The Texas Chainsaw Massacre Nah itu film-film favorit gue sampai pertengahan tahun 2022 ini Terus ditutup sama Everything Everywhere All At Once Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di Podcast Kripik Film Di episode kali ini gue akan mereview film gila What The Fuck berjudul cukup panjang Everything Everywhere All At Once Menonton kegilaan Everything Everywhere All At Once ini Kayak otomatis mengembalikan memori gue ke tahun 2010 Tepatnya pas inap Ketika gue menyaksikan sebuah film gila berjudul Mutant Girl Squad Nontonnya tengah malam pula Yap, di enough. Ada yang masih ingat? Festival Gila Indonesia International Fantastic Film Festival Kayak masterpiece buah karya Tak Sakaguchi Noburu Noburu Kalo jadi, Dewa yang gue puja puji Yoshihiro Nijimura Everything, everywhere, all at once bakalan sangat cocok Kalau dijadiin headliner di festival kokil yang sayang banget sekarang udah gak ada Film yang digarap dua orang sutradara sinting bernama Daniel ini Gak hanya bikin gue kemudian merindukan yang namanya Inah Tapi juga mengingatkan sekali lagi kenapa gue mencintai yang namanya cinema Salah satunya yaitu duduk bareng penonton lain terus ngerasain pengalaman what the fuck bersama dalam satu studio yang hampir penuh Dan everything, everywhere berhasil melakukan itu Membuat seisi bioskop mengalami kerusuhan massal Merespon konten gak warasnya yang sensasional Tontonan multisemesta yang madnessnya bisa dibilang gak tipu-tipu Apabila kita telanjangi everything, everywhere dari seluruh action nyeleneh dan multiverse-nya yang sableng itu Maka yang terlihat hanyalah drama keluarga serta konflik sehari-hari sebagai pelengkap Terutama pertarungan antara Evelyn yang diperankan oleh Michelle Yeoh dengan anak perempuannya Joy Sudah dibuat pusing sama urusan bisnis percucian alias laundry Evelyn tak hanya diperlihatkan nantinya tuh kelihatan lelah dengan rutinitasnya yang menjemukkan Bertemu pelanggan beragam kelakuan Tapi juga tampak kurang bahagia si Evelyn ini Hidup Evelyn bisa dibilang gak baik-baik saja dan dia butuh sebuah keajaiban untuk memperbaiki semuanya Termasuk juga kondisi rumah tangganya yang problematik Nah, gak disangka-sangka nih Mu'jijat tersebut datang dari suaminya Weimon Tapi ini bukan suami aslinya Melainkan Weimon yang datang dari semesta lain bernama Alphavers Untuk menyelamatkan hidup Evelyn Bersiaplahlah pokoknya buat tercengang dengan everything everywhere all at once ini Namun nih, tanpa embel-embel semesta berlapis-lapis Sebenernya everything everywhere ini sudah memikat Lewat drama kehidupan keluarga Asia yang gak saja berasa deket ya Dengan kita yang juga orang, ya sama-sama Asia gitu di Indonesia Tapi juga karena punya momen-momen kontemplatif yang sukses bikin hati menangis Sejak dari hulunya, bagian drama di everything everywhere all at once ini Menurut gue memiliki peranan yang sangat penting Baik fungsinya sebagai kendaraan untuk memperkenalkan barisan karakternya Sekaligus jadi medium yang membantu cerita dalam mengkomunikasikan intrik Begitu pula dengan satu persatu konfliknya Khususnya nih perseteruan terbesar antara Evelyn dan Joy Yang nantinya jadi semacam perekat dalam mengikat segala elemen di everything everywhere hingga ke hilirnya nanti Dosis daya tarik yang memang udah tinggi kemudian makin bertambah maksimal Saat sekumpulan adegan-adegan what the fuck mulai tuh turun gunung secara berurutan Dari yang terlihat setengah goblok sampai yang cool gila-gilaan Asli, gue bertanya-tanya Entah dari mana si duo Daniel ini dapat hidayahnya Karena everything everywhere all at once ini begitu imajinatif Dalam urusan menjabarkan semestanya yang berjumlah mungkin bisa sampai jutaan atau bahkan gak terbatas Unlimited Walau karangan teorinya terkesan sangat rumit complicated lah ya Tapi karena dipresentasikan sambil bercanda Kerumitan tersebut seakan gak memusingkan jadinya Tertutup adegan-adegan absurd serba random yang dibungkus kreatif Sekaligus gak tanggung-tanggung untuk memindblowingkan kepala kita Gak hanya dari visualnya yang menjungkir balikan logika dalam artian positif Everything everywhere all at once yang dijejalkan oleh segudang referensi ini dari The Matrix Hingga ke In the Mood for Love-nya Wong Karwai Nantinya pun bisa bikin kita terpukau berdecak kagum dengan atraksi actionnya yang dikore Grafikan amat epic secara bersamaan juga komedik Jadi setelah RRR Film Gado-gado yang judulnya panjang ini Kue nobatkan lah sebagai tontonan terfavorit kedua gue Berkat jasanya memberikan pengalaman langka dan gila yang dilemparkan langsung ke wajah kita Yes, everything everywhere all at once Emang ini kayaknya lo harus banget-banget nonton di bioskop lah Untuk memaksimalkan experience-nya Kalau ada film ini di kota lo lagi tayang Buruan, beli tiket, dan rasakan pengalaman yang tiada duanya Gue pas nonton bener-bener aduh Bener-bener Bener-bener apa ya Tercengang, terpukau lah pokoknya Ketawa banget lah ngeliat Adegan-adegan random yang Imajinatif, kreatif Sekaligus juga seperti gue bilang di review tadi tuh Kontemplatif Ada adegan-adegan yang Gue gak mau spoiler banget nih Harus ditonton sendiri ada satu adegan yang Apa? Hanya gambar Tanpa suara Tapi dialog-dialognya tuh bikin kita Merenungi kehidupan Serius ini Jadi ini gue rekomendasikan banget-banget Buat nonton di bioskop Karena mungkin Rasanya akan beda Kalau lo nonton di kamar Di kamar Di TV kecil ya Apalagi sendirian Karena film kayak gini tuh Men mesti ditonton Bareng-bareng penonton Jadi lo rame-rame Ketawa bareng-bareng Gila bareng-bareng Serius Oke thank you Untuk yang masih Mau mendengarkan Ocehan gue Sampai Di episode Ke 48 ya Kalau gak salah Episode Creepik Review Everything Everywhere All at once Sekali lagi Terima kasih Dan sampai Jumpa di episode Berikutnya Di review Review Selanjutnya Gue Rangga Terima kasih Bye Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!